Intro Kecelakaan Tugal ini terjadi di Jalan Raya Desa Kayangan, Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Minibus yang dikendarai oleh boyau perangkat desa Sidoware, Kecamatan Ngoro ini masuk ke sungai. Kondisi mobil terprosok ke sungai yang memiliki kedalaman sekitar 3 meter. Petugas kepolisian yang tiba langsung melakukan olah TKP. Kecelakaan Tugal ini bermula saat boyau mengemudikan kendaraan dari arah Jombang menuju tempat kerjanya di desa Sidoware. Saat di lokasi, pelaku berencana untuk mendahuli kendaraan yang berada di depannya. Boyau mengaku usia mendahuli kendaraan, dirinya langsung membanting setir ke kiri. Tanpa dia sadari, mobil nopol S1884OK meluncur terlalu kencang hingga menabrak pembatas jalan dan masuk ke dasar sungai. Beruntung dirinya tidak mengalami luka dan bisa langsung keluar. Parkir kalau nyalip, berpacut. Saat itu kondisi rame itu sepi? Wah, pokoknya berpulau-pulau sepeta ke sepulau pulau, sadar di dokali. Oh, waktu jalan sudah tidak terasa apa-apa? Ya terasa. Waktu itu jalan juga tidak terasa. Saya nyalip. Nah, aduk-aduk, aduk-aduk, sadarnya. Ada berapa orang tadi, Pak? Sudah. Dari mana tadi? Dari Jombang. Tidak ada beberapa orang lain, mau kakor. Ulang langsung. Karena posisi mobil cukup dalam, warga menggunakan tiga mobil jeep untuk menarik kendaraan tersebut. Setelah 30 menit berjibaku, akhirnya mobil bisa dievakuasi. Selama proses evakuasi, aksi tiga jeep ini menjadi tontonan warga, hingga menyebabkan jalur provinsi ini tersendat. Petugas kemudian mengamankan kendaraan tersebut untuk proses penyelidikan. Saya Fulmo Alimin, JTP Jombang.